Ngeri banget tadi tiba-tiba bubble kicknya lari seperti tanpa kendali. KONTUR ALAM KABUPATEN GARUT JAWA BARAT Didominasi oleh rangkaian dataran tinggi dan pegunungan. Salah satunya diberi nama Gunung Haruman. Gunung yang diapit kecamatan Kadungora dan kecamatan Cidiuk ini selain syarat historis, juga menjadi tujuan para pecinta olahraga para layang yang menyajikan pemandangan bentangan sawah hijau dan indah. Hari ini saya lagi bersama teman-teman dari Haruman Jenga Paragliding Club. Dan sekarang kita lagi melakukan aktivitas rutin yaitu hike and fly di Bukit Haruman Jenga. Terima kasih. Eh licin. Jatoh. Ini nih, apa? Nggak bisa. Tidak, aku harus turun dulu lagi. Yaitu, mau turun lagi. Tidak. Taukan licin. Tidak, maaf. Menggendong parasut dengan beban di atas 15 kg semakin mempersulit langkah kami. Terima kasih. Ada yang kepeleset lagi emang. Disini jalurnya selain emang nanjak banget hampir nggak ada pegangan buat kita mendorong kita buat naik. Jadi ya sambil main-main tanah dikit lah. Setelah cukup menguras tenaga, akhirnya kami sampai di puncak Bukit Haruman, Jingga. Sampai juga di take off setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Jadi hari ini kita nggak cuma latihan para layang tapi fisik juga kita latih. Kondisi angin saat ini tidak terlalu mendukung. Memaksa saya take off sambil berlari menyamping. Teknik ini membantu saya melawan arah angin yang sudah mulai berbalik. Silahkan selanjutnya. Silahkan selanjutnya. Wah. Jadi ini tantangan yang baru bagi saya. Gunung Haruman dikelilingi perbukitan yang menghasilkan angin menyilang atau crosswind. Terbang dalam kondisi angin yang tidak mendukung seperti ini dipenuhi dengan tantangan. Mulai dari parasut yang bergerak liar, turbulensi, hingga resiko crash yang tinggi. Cara mensiasati parasut yang liar, harus kita yang tenang. Kita harus bisa mengendalikan parasut. Jangan sampai parasut yang mengendalikan kita. Dari atas, saya dapat memetakkan arah petualangan saya selanjutnya. Untuk Pak Gendi, itu dari posisi kita kurang lebih 25 derajat sebelah kanan. 25 derajat di sebelah kanan berarti ini di arah barat. Karena saya sekarang sedang menghadap ke selatan. Wah, bangi pool landingnya under! Bangi pool aman! Angin yang tidak terprediksi membuat rekan saya mendarat di luar lokasi landing. Saya pun harus hati-hati, supaya tidak melenceng dari titik benda rata. Anginnya lagi kenceng, jadi kita juga tidak boleh terlalu jauh ambil anginnya. Lewat, lewat! Ngeri banget anginnya ya! Wah, keren! Yang penting bisa landing aman. Saya gendong banget bisa terbang di sini. Tantangan yang baru buat saya. Lama banget terbang gak deg-degan. Valentin. Keren! Juh! Udah nih! Tadi gimana tadi? Seru banget! Agak merinding tapi tadi di atas. Tapi view-nya tuh keren banget. Terus tahu nggak? Di sana tuh tadi kan banyak yang aktifitas. Ada yang nganggung bebek. Banyak banyak dia. Iya, mau coba? Mau, dong! Nah disini tuh ada yang deket, daerah penghasil telur asin. Emang penghasilnya di Garut ya? Iya, jadi deket banget emang. Oh iya, tinggal beluncur kita. Iya, yaudah. Ganti bagi dulu. Oke. Let's go. Kemperven membawa kami menuju desa Margawati. Sebuah kawasan yang masih didominasi area persawahan. Kali ini kita mau mengikuti salah satu kegiatan warga, yaitu angun bebek di desa Margawati. Selain bertani, sebagian warga Pancawati memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beternak bebek. Sambil menggarap lahan, petani melepas bebek di areal persawahan supaya memperoleh pakan alami. Ternyata di desa ini itu adalah salah satu penghasil telur asin di Kabupaten Garut. Makanya di sini bebeknya banyak banget. Meski dilepas, kawanan bebek tetap diawasi supaya tidak merusak tanaman yang belum dipanen. Jadi di sawah ini mereka makan sisa-sisa padi yang ada di jerami kayak gini. Terlihat cukup sederhana, namun kenyataannya mengangun bebek bukan hal yang mudah. Jadi emang di sini itu lumpurnya licin banget. Jatuh kayak gini gak apa-apa, ini resiko angun bebek di sini. Shhh, 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 malah kesana. Menurut para petani, dengan cara dilepas liarkan seperti ini, bebek akan menghasilkan telur yang berkualitas dibanding bebek yang diternakan di kandang. Jatuh hai hai, bukan kesana ya. Hik, naik, naik, naik. Bukan kesana ya, naik, naik, naik. Naik, naik. Malah kabur. Yuk naik, naik. Naik. Sana, sana, sana. Sana, sana. Pak ini bebeknya kenapa Pak kalau sakit gini enggak dilepas gitu ya Pak ya ini nanti mereka dipisahin buat dirawat dulu gitu ya lemes bebeknya karena dia masih terlalu mudah dibandingin sama bebek-bebek lainnya jadi buat cari makannya kalah makannya sekarang lemes dalam kawanan yang bisa mencapai ratusan ekor tidak jarang bisa membahayakan bebek yang masih kecil seperti ini itu supaya apa Pak Iya bebek nya supaya mau dien tuh oh biar nggak keluyuran gitu ya Pak ya unik banget ya ternyata pakai suara Kayak didi didi-didi gitu. Ayo Jul bersuara dong. Hari semakin sore kawanan bebek ini harus kembali sebelum gelap. Dari kandang sederhana ini, peternak setiap harinya dapat memanen puluhan hingga ratusan butir telur bebek. Biasanya bebek yang tidak produktif bisa dilihat dari paruhnya yang warnanya sudah memudar dan ada benjolan di kakinya. Kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah tidak produktif lagi ya Pak? Biasanya kalau sudah seperti ini dijual lagi ke tukang potong sama bapaknya. Saya mencoba membantu memisahkan bebek yang sudah tidak lagi produktif dari kawanan. Pak daripada dibawa ke tukang potong saya bawa boleh gak Pak? Boleh. Wah lumayan nih Jul body camper fan. Mantep ya. Tapi belum lengkap kalau ngolah bebek tanpa telur asin. Nah sekarang kita mau ke tempat pengolahan telur asin dulu. Ayo Pak, ayo Jul. Di sinilah ratusan hingga ribuan telur diolah menjadi telur asin setiap harinya. Sebelum dijadiin telur asin, langkah pertamanya kita bersihin dulu pakai sikat ini. Supaya bersih dan supaya pori-porinya kebuka dan garam bisa lebih masuk. Nah ini telurnya yang udah disikat bersih tadi. Sekarang dimasukin ke dalam lumpur yang udah dicampur sama garam. Nah lumpur yang dipakai ini pun bukan lumpur sembarangan. Ini yang dipakai adalah lumpur dari sungai yang bersih yang gak ada polusinya ya Pak ya. Proses inilah yang menjadi kunci pembuatan telur asin. Lumpur ini dapat menghilangkan bau amis dan membuat telur lebih tahan lama. Nah telur yang udah dilungurin sama lumpur kayak gini. Sekarang akan ditinggal selama 10-15 hari. Nah semakin lama bakal semakin masir ya Pak rasanya. Jadi garamnya semakin meresap ke dalam telur. Nah di sebelah saya ini udah ada yang didiemin selama 15 hari. Lumayan nih bisa kita olah sebagai taman lauk sama bebek tadi di Kemperven. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah mengunjungi desa Margawati, saya dan teman-teman Kemperven memutuskan berkemah di Tegal Malaka. Sejuknya udara serta rindangnya pohon pinus melengkapi suasana camping sambil melihat pemandangan kota Garut. Wih udah nyiapin bumbu aja nih. Udah jadi ya belum. Mantap. Nah ini kita udah nyampe di Bukit Tegal Malaka. Udah istirahat dan semuanya udah pada lapar nih. Makanya sekarang kita mau masak bebek goreng dengan sal-salat egg. Sembari digoreng, saya menyiapkan telur asin. Telur asin yang baru saya dapat dimatangkan dengan cara yang berbeda, yaitu di asap. Kulitnya mulai menyoklat gitu ya om ya. Dan ini kita lagi balik-balikin supaya matangnya merata. Ini kita tunggu sekitar kurang lebih berapa lama om? Sampai 15 menit. Sampai bener-bener matang dalamnya ya? Iya. Proses pengasapan memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan direbus. Namun telur yang dihasilkan memiliki cita rasa yang lebih khas. Bagian kuning telur yang sudah matang kemudian diolah menjadi saus salted egg. Kini bebek goreng siap disantap. Jadi ini perpaduan antara gurihnya bebek dan creamy-nya salted egg-nya itu pas banget. Apalagi telur yang dipakai buat salted egg ini dibakar dulu tadi. Jadi rasa berasapnya masih ada. Ini yang bikin spesial, enak banget. Menyantap bebek goreng dengan saus telur asin tidak hanya menghasilkan rasa yang lezat. Namun protein dan kalorinya yang tinggi tepat menjadi pengganti energi kami. Dinginnya malam di kaki Gunung Guntur tak terasa karena hangatnya kebersamaan dengan rekan-rekan CVI Priangan Timur. Apalagi ditambah dengan hidangan yang spesial kayak gini. Ikuti jejak saya. Jujak Pembuang Untuk Anda Ternyata